Terima kasih pemirsa dan kembali dalam program New Screen. Emiten pertambangan logam PT Merdeka Kopergold TBK atau MDKA berjalan menghitung ulang target produksi emas pada tahun ini setelah perusahaan menemukan keretakan pada permukaan Heplage pada tambang emas Tujuh Bukit di Banyuwangi, Jawa Timur. Nasib kurang baik dialami PT Merdeka Kopergold TBK atau MDKA. Hal ini terjadi setelah perusahaan menemukan keretakan pada permukaan Heplage pada tambang emas Tujuh Bukit di Banyuwangi, Jawa Timur. Hal ini membuat perusahaan berencana untuk menghitung ulang target produksi emas pada tahun ini. Manajemen perseroan mengaku belum bisa memperkirakan secara pasti bagaimana dampak insiden tersebut terhadap realisasi produksi emas dan aruskas perusahaan pada tahun ini sebab angka-angka tersebut masih dihitung. Seperti diketahui, perakhir semester 1 2020, MDKA telah memproduksi emas sebanyak 108.823 ons. Sementara itu, realisasi produksi tambang MDKA tercatat sebesar 2.926 ton. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.